Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 17 bagian 33 Ki Mertoloyo, Senopati Mataram yang sakti itu bersama putrinya, Winarti, berdiri mengangkat muka memandang orang yang baru datang. Ki Mertoloyo terkejut karena dia mengenal siapa yang datang itu. Bukan lain adalah Tumengung Janur Mendo yang sakti Mandraguna. Ki Tumengung Janur Mendo yang tampan dan gagah itu melangkah maju sambil tersenyum. Ah, kiranya Ki Senopati Mertoloyo yang mengamuk di sini. Dan ini putrimu. Sungguh cantik jelita putrimu. Ki Mertoloyo Tumengung Janur Mendo. Sudah kuduga bahwa gerombolan ini bukan perampok biasa. Setelah sekarang Andika muncul, tahulah aku bahwa mereka adalah orang-orang Wirosobo yang hendak memerontak. Tumengung Janur Mendo, apa maksudmu mengerahkan orang-orangmu untuk mengeroyok kami? Suara Ki Mertoloyo terdengar lantang dan marah. Tumengung Janur Mendo tertawa. Hahaha, engkau berada di perbatasan Wirosobo dan keadaanmu telah terkepung, akan tetapi masih dapat bersuara lantang. Ki Mertoloyo, lebih baik Andika menaluk saja, menjadi tawanan kami. Kalau Andika mau membantui Wirosobo, tentu Andika akan memperoleh kedudukan yang tinggi, Janur Mendo. Jangan asal dapat membuka mulut. Aku adalah senopati Mataram yang setia dan aku siap membela Mataram dengan taruhan nyawaku. Biarpun Andika telah mempersiapkan anak buah kami tidak akan mundur selangkah pun tentang Ki Mertoloyo. Hem, Ki Mertoloyo. Kegagahanmu tidak ada artinya. Apakah engkau tega melihat puterimu celaka di tangan kami? Menyerahlah dan kalian berdua akan kami perlakukan dengan baik. Kami hadapkan kepada Gusti Adipati di Wirosobo, keparat. Aku tidak sudi mendengar ocehanmu lebih lanjut bentak senopati Ki Mertoloyo. Tumengung Janur Mendo menjadi marah sekali. Dia memberi isarat kepada dua orang pembantunya. Kelabang Lorek dan Kelabang Belang. Dua orang ini lalu mengerahkan sisa anak buahnya untuk mengepung ayah dan anak itu. Ki Mertoloyo, agaknya Andika sudah bosan hidup. Kata Tumengung Janur Mendo yang segera menerjang maju dengan pukulan tangan kirinya yang ampuh dan mendatangkan hawa panas sekali karena dia telah menggunakan Ajiwi Sanggeni. Ki Mertoloyo adalah senopati Mataram yang sakti. Dia mengenal pukulan ampuh itu, maka dia cepat mengelak dan balas memukul dari samping. Tumengung Janur Mendo juga tidak berani memandang ringan lawannya dan dia sudah melompat ke belakang untuk menghindar, lalu dia mencabut kerisnya. Sinari yang mengandung hawa mengerikan terasa ketika keris pusaka Jalu Sarpo dicabut. Keris pemberian Adipati Wirosobo ini memang merupakan pusaka yang ampuh. Melihat ini, Ki Mertoloyo juga mencabut kerisnya dan ketika lawan menyerang dengan tusukan kerisnya, dia menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Teringkik tampak api berpijar ketika dua batang keris bertemu dan keduanya terdorong mundur. Akan tetapi mereka segera saling terjang lagi dan terjadilah perkelahian antara dua orang senopati itu dengan hebatnya. Sementara itu, Winarti sudah dikeroyok oleh belasan orang yang dipimpin oleh Kewang Lorek dan Kelabang Belang. Gadis itu mengamuk dengan keris di tangannya, akan tetapi pihak lawan terlalu banyak sehingga sebentar saja ia sibuk mengelak dan menangkisi hujan senjata yang menyambar-nyambar tanpa ada kesempatan untuk balas menyerang. Keadaan Ki Mertoloyo juga tidak lebih baik daripada putrinya. Sebetulnya, tingkat ilmu kepandainya tidak berselisih jauh dibandingkan dengan tingkat tumunggung janur mendung. Akan tetapi senjata kerisnya kalah ampuh sehingga dia mulai terdesak. Lawannya tidak memberi kesempatan kepadanya dan terus mendesak dengan tusukan-tusukan maut yang amat dasyat. Kedua orang ayah dan anak itu berada dalam keadaan gawat. Mereka sudah berada di ambang kekalahan. Pada saat itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda kurang lebih 23 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, dadanya bidang pundak dan kedua lengannya kokoh, wajahnya tampan, dengan alis tebal mecelebar bersemangat. Hidungnya mancung dan mulutnya selilu mengandung senyum ramah. Kulitnya putih kemuning. Rambutnya panjang digelung ke atas dan diikat dengan kain kepala berwarna biru. Bajunya berlengan pendek sebatas siku dan celananya hitam setinggi bawah lutut. Sehelai sarung dikalungkan di pundak. Pemuda ini bukan lain adalah Sutejo. Melihat seorang laki-laki setengah tua bertanding melawan Tumengung Janur Mendo dan seorang gadis muda dikeroyok banyak orang dan keduanya terdesak hebat, mudah saja bagi Sutejo untuk memihak yang mana. Tentu saja dia menentang pihak Tumengung Janur Mendo yang pernah membantu bagawan Jaladara untuk menyerang guru yang juga ayah angkatnya, bagawan Sidik Paningal, kemudian menyerang pula yang gurunya. Seng Resi Limut Manik Janur Mendo Andika selalu berlaku curang dan jahat, mengeroyok orang mengandilkan banyak kawan bentak Sutejo dan dia segera menerjang maju ke arah Tumengung Janur Mendo. Diserang Sutejo yang menggunakan aji gelap musti. Janur Mendo terkejut bukan main apalagi ketika dia mengenal pemuda ilu yang amat sakti ketika pemuda itu bersama Puteri Wan dan Sari membela dan melindungi Seng Resi Limut Manik, Akan tetapi karena ketika itu dia sedang bertanding melawan Kimertoloyo yang juga cukup tangguh, dia tidak sempat mengelak lagi dan terpaksa menyambut pukulan Sutejo itu dengan dorongan tangannya sambil mengerahkan aji wisang geni. Wut, belaar benturan hebat sekali terjadi antara dua kekuatan sakti itu dan akibatnya Tumengung Janur Mendo terjengkang dan terbanting roboh. Akan tetapi Tumengung Janur Mendo ternyata memiliki kekebalan yang cukup kuat sehingga dia tidak terluka parah. Melihat betapa bantuan Sutejo kepada pihak lawan akan membuat dia terancam bahaya, Senopati Wirosobo ini lalu meloncat dan cepat lari meninggalkan tempat itu memasuki hutan dan menyelinap di antara pohon dan semak melukar. Sutejo melompat untuk mengejar, akan tetapi pada saat itu dia mendengar teriakan Kimertoloyo, Winarti. Di mana engkau Sutejo menahan petakannya dan membalik. Dia melihat Kimertoloyo berdiri kebingungan, para pengeroyok sudah tidak berada di situ kecuali mereka yang terluka dan tidak mampu lari akan tetapi gadis yang tadi mengamuk dan dikeroyok itu pun sudah tidak tampak lagi. Paman, apa yang telah terjadi tanya Sutejo sambil menghampiri Kimertoloyo. Entahlah, anak Winarti menghilang. Mungkin dia tertawan dan dilarikan para penjahat, kata Kimertoloyo dengan wajah gelisah. Sutejo menoleh dan melibat beberapa orang anak buah gerombolan yang terluka, dia segera menyambar lengan seorang di antara mereka yang terluka pundaknya, menariknya berdiri mencengkeram lengan itu sehingga orang itu menyeringai kesakitan. Hayo katakan di mana sarang kalian bentaknya. Kalau tidak mengaku, akan ku pecahkan kepalamu ampun, ampun, orang itu meratap. Sarang kami di dalam hutan itu, dia menunjuk ke arah hutan lebat ke mana tadi tuh mengung janur mendo melarikan diri. Hayo antarkan aku kesana bentak Sutejo dan dia mendorong orang itu untuk menjadi penunjuk jalan. Sambil menyeringai karena pundaknya yang nyeri, orang itu terhuyung-huyung berjalan di depan, diikuti oleh Sutejo. Kimertoloyo juga mengikuti di belakang. Tumenggung janur mendo dan anak buahnya yang tadi melarikan diri ke dalam hutan, tiba di sebuah rumah kayu besar yang berdiri di tengah hutan itu. Winarti berada pula di antara mereka, dipanggul oleh kelabang lorek. Gadis itu dalam keadaan pingsan. Tadi ketika Sutejo datang membantu ayahnya, gadis itu telah berada dalam keadaan gawat sekali. Munculnya Sutejo bahkan membuat ia lengah karena ia menoleh ke arah pemuda itu dan sebuah hantaman tangan kelabang lorek yang besar dan kuat itu mengenai batang leharnya. Gadis itu terkulai pingsan tanpa sempat berteriak lagi. Kelabang lorek cepat menyambar tubuhnya dan memanggulnya. Melihat tumenggung janur mendo melarikan diri, kelabang lorek dan kelabang belang lalu melompat dan melarikan diri pula, diikuti oleh para anak buah yang tidak terluka. Winarti masih terbawa dan terpanggul oleh kelabang lorek dalam keadaan pingsan. Janur mendo, kelabang lorek dan kelabang belang memasuki rumah di tengah hutan itu sedangkan para anak buahnya tinggal di luar, bergabung dengan beberapa orang anak buah lain yang tidak ikut menghadangki Mertoloyo sehingga jumlah mereka kini tidak kurang dari 20 orang. Bagawan Jaladara, Ki Warok Petak dan Ki Bakakroda ternyata telah berada di rumah itu, menyambut kedatangan tiga orang itu. Ki kelabang lorek lalu menurunkan tubuh winarti dari atas pundaknya, merebahkannya ke atas sebuah dipan bambu dan mengambil tali lalu mengikat kaki tangan gadis itu agar kalau siuman dari pingsannya tidak akan dapat mengamuk. Melihat kedatangan Janur mendo, kelabang lorek dan kelabang belang dalam keadaan tergesa-gesa, napas memburu dan wajah agak pucat itu, bagawan Jaladara merasa heran. Akan tetapi melihat bahwa mereka pulang sambil membawa tawanan seorang gadis, dia merasa lega karena hal itu menunjukkan bahwa mereka telah berhasil dalam tugas mereka. Bagaimana, adi Tumenggung, sudah matikah senopati Mertoloyo tanyanya kepada Tumenggung Janur Mendo yang menyambar sebuah kendi dan minum airnya yang segar. Tumenggung Janur Mendo meletakkan kembali kendi itu, lalu memandang kepada bagawan Jaladara dan berkata, Selaka, Kakang, Bagawan. Tak tersangka-sangka. Ketika saya sudah hampir dapat membunuh Kimertoloyo, muncul pemuda setan itu katanya dengan gemas dan penasaran. Pemuda setan yang mana tanya bagawan Jaladara. Siapa lagi kalau bukan Sutejo murid bagawan Sidik Paningal itu? Dia muncul dengan tiba-tiba dan menggagalkan usaha kami untuk membunuh Kimertoloyo. Akan tetapi kami berhasil menawan puterinya kata Tumenggung Janur Mendo sambil menuding ke arah gadis yang rebah miring dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya di atas depan bambu itu. Ahaha. Dia yang muncul neseru bagawan Jaladara terkejut karena dia sendiri sudah beberapa kali bertemu dan bertanding dengan Sutejo dan dia harus mengakui ketangguhan pemuda yang sebetulnya masih murid keponakannya sendiri itu. Paman bagawan, gadis ini saya yang menangkapnya, karena itu saya mohon agar diserahkan kepada saya kata keuang lorek sambil menyeringai. Kelabang lorek, lancang mulutmu bentak kiwarok petak marah. Apa kau ingin kurobek mulutmu yang lebar itu dibentak demikian oleh kiwarok petak yang ditakutinya, kelabang lorek terdiam dan mukanya menjadi merah. Bagawan Jaladara berkata, tidak ada yang boleh mengganggu puteri Kimertoloyo itu. Ia adalah seorang tawanan penting. Kita dapat mempergunakannya untuk memaksa Kimertoloyo talu kepada kita, akan tetapi, saya kira Kimertoloyo dan Sutejo tidak akan tinggal di WN dan akan mengejar kami sampai ke Sint untuk membebaskan gadis ini kata tumung Janur Mendo yang merasa jerih terhadap Sutejo. Biarkan mereka datangi kita telah siap menyambut mereka. Dengan adanya aku, kiwarok petak dan kibakak roda yang membantu, mustahil kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Sekali ini Sutejo akan dapat kita bunuh. Anak itu merupakan penghalang besar bagi kita, kata Bagawan Jaladara. Benar, kita harus atur sekarang juga untuk menghadapi mereka kata Janur Mendo yang timbul semangatnya mengingat bahwa diakini mempunyai banyak kawan yang membantu. Dengan adanya dia, Bagawan Jaladara, Warok Petak, Bakak Roda, Kelabang Lorek, Kelabang Belang dan dua puluhan orang anak buah, kiranya mustahil kalau mereka tidak akan mampu mengalahkan Kimertoloyo dan Sutejo. Bawa gadis itu ke kamar belakang dan lima orang anak buah harus menjaganya dengan ketat. Kemudian para anak buah yang lain berjaga di bagian depan. Kalau mereka berdua muncul, cepat laporkan agar kita berlima dapat menyambut mereka, kata Bagawan Jaladara yang memimpin rombongan orang Wirosobo itu. Ki Warok Petak dan Ki Bakak Roda yang menjadi pembantu-pembantu Bagawan Jaladara, segera melaksanakan perintah itu. Winarti diangkat dan dibawa ke dalam kamar belakang, kemudian lima orang anak buah menjaga di luar kamar itu dengan senjata siap di tangan. Winarti sudah siuman dari pingsannya akan tetapi setelah ia melihat bahwa ia rebah di atas sebuah dipan dalam kamar dengan kaki tangan terbelenggus sehingga ia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, ia pun dalam saja. Ia membalikkan tubuhnya yang tadinya menghadap ke dinding dan melihat ke arah pintu. Di luar pintu itu terdapat beberapa orang laki-laki yang duduk melakukan penjagaan. Tahulah ia bahwa ia telah tertawan dan dimasukkan dalam sebuah kamar dan dijaga ketat. Ia mengingat-ingat. Teringat ia ketika dikeroyok tadi, ia melihat seorang pemuda muncul membantu ayahnya. Ia menengok untuk memandang pemuda itu dan pada saat ia menengok itu, lehernya terkena pukulan keras dan ia tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu ia telah berada di dalam kamar ini. Matahari telah naik tinggi ketika Kimertoloyo dan Sutejo yang ditunggu-tunggu oleh gerombolan orang-orang dari Wirosobo itu tiba di luar pagar rumah itu. Belasan orang anak buah bagawan jala darah menghadang mereka dengan senjata golok di tangan. Panggil Tumengung Janur Mendo keluar. Kalau tidak, akan kami obrak-abrik tempat ini bentak Kimertoloyo marah teringat akan puterinya yang hilang dan yang dia yakin tentu telah diculik oleh Janur Mendo dan anak buahnya. Sutejo lalu mendorong orang tangkapannya yang menjadi penunjuk jalan. Orang itu terdorong jatuh tertelungkuk, lalu merangkak berkumpul dengan teman-temannya. Tiba-tiba terdengar suara lantang dan barisan anak buah yang belasan orang banyaknya itu tersibak dan terbukalah jalan. Dari belakang mereka muncul lima orang itu. Bagawan jala darah, Janur Mendo, Kiwarok Petak, Kibakak Roda, Kelabang Lorek dan Kelabang Belang. Melihat bagawan jala darah yang tertawa-tawa, Sutejo menjadi marah sekali. Bagawan jala darah, kiranya Andika yang berdiri di belakang gerombolan ini Sutejo merasa kecewa karena tidak melihat bagawan jala darah membawa pecut sakti bajakirana. Kakek itu memegang tongkat hitamnya yang ampuh. Janur Mendo juga sudah memegang keris pusaka Jalu Sarpong. Kiwarok Petak memegang goloknya, Kibakak Roda memegang kerisnya yang besar dan tiga batang pisau tajam runcing terselip di pinggangnya keguang lorek dan Kelabang Belang memegang golok masing-masing. Mereka berlima agaknya sudah siap untuk bertempur dan mengeroyok. Setelah lima orang. Pimpinan itu muncul, belasan orang anak buah itu cepat bergerak membuat kepungan sehingga Sutejo dan Kimertoloyo terkepung ketat akan tetapi baik Sutejo maupun Kimertoloyo tidak merasa gentar. Bahkan Kimertoloyo menudingkan telunjuknya ke muka Janur Mendo dan mementak marah. Tumenggung Janur Mendo. Perbuatanmu menunjukkan bahwa Andika bukan seorang jantan yang gagah perkara. Engkau menggunakan pengeroyokan dan menculik anakku. Hayo kembalikan anakku inarti Janur Mendo diam saja. Yang menjawab adalah Bagawan Jaladara. Kimertoloyo dan engkau Sutejo. Kami memang menawan gadis itu, akan tetapi kami tidak mengganggunya dan kami tentu dengan senang hati akan membebaskannya kembali asalkan kalian berdua suka menalu kepada Kadipatan Wirosobo dan suka membantu kami. Sutejo, kalau engkau berjanji mau membantu Wirosobo, aku akan memaafkan kesalahanmu yang lalu. Bahkan aku akan menyerahkan pecut bajerakirana kepadamu Bagawan Jaladara tidak perlu menggunakan lidahmu yang beracun untuk membujuk aku. Engkau telah mencuri pecut bajerakirana. Engkau telah menyebabkan kematian Bapak Guru dan Eyang Guru. Dan sekarang engkau membujuk aku untuk menaluk dan membantumu. Hem, jangan harap. Manusia iblis macam engkau ini sepantasnya kalau menerima hukuman yang berat keparat. Kalau begitu engkau akan mampus hari ini di tangan kami. Bagaimana dengan Andika, Kimertoloyo? Apakah Andika tidak sayang kepada Putri Andika dan Tega melihat ia mati di tangan kami? Kalau Andika menaluk dan membantu Wirosobo, kami akan membebaskan puterimu dan Andika akan memperoleh kedudukan tinggi di Wirosobo. Akan tetapi kalau Andika menolak, terlebih dulu Putri Andika akan kami bunuh. Kemudian Andika juga dapat dibayangkan betapa gelisah rasa hati Kimertoloyo. Sebagai seorang senopati besar, tentu saja dia tidak gentar menghadapi ancaman maut bagi dirinya sendiri. Akan tetapi sebagai seorang ayah yang hanya mempunyai seorang anak yaitu Winarti, mendengar bahwa anaknya itu akan dibunuh dalam keadaan tidak berdaya, tentu saja hatinya menjadi bingung dan gelisah sekali. Akan tetapi menaluk dan membantui Wirosobo. Sampai matipun dia tidak akan sudi melakukannya. Hal itu berarti mengkhianati Mataram. Akan tetapi bagaimana dengan puterinya? Dia tidak mampu menyelamatkannya. Tiba-tiba tampak cahaya terang dan asap mengepul tebal yang datangnya dari rumah itu bagian belakang. Semua orang terkejut dan menengok ke arah belakang rumah. Kini kelihatan kobaran api yang membubung tinggi. Kebakaran. Tanda petik. Terdengar teriakan para anak buah gerombolan itu. Keadaan menjadi kacau dan tiba-tiba tampak sesosok bayangan berkelebat dari belakang rumah itu. Bapak, jangan menyerah kepada mereka bayangan itu yang ternyata adalah seorang gadis, berseru. Winarti Kimertoloyo berteriak girang bukan main. Kiranya puterinya telah dapat meloloskan diri, bahkan membuat kebakaran di rumah itu bagian belakang. Seperti mendapat abah-abah saja. Kimertoloyo dan Sutejo sudah menerjang ke depan. Kimertoloyo menggunakan kerisnya dan Sutejo memergunakan kain pengikat rambutnya yang berwarna biru. Dengan kain pengikat kepala biru itu dia bersilat dengan Aji Sihung Nila, menerjang ke arah Janur Mendo yang dia anggap paling berbahaya di antara mereka semua. Janur Mendo yang memang sudah merasa jerih terhadap Sutejo, mengelak dan melompat ke belakang bagawan jala darah agar kakek itu membantunya. Sutejo mengebutkan kain pengikat kepalanya dan kini dia menyerang ke arah bagawan jala darah yang menghadang antara dia dan Janur Mendo. Bagawan jala darah melompat ke samping sambil menangkis dengan tongkatnya. Pada saat itu, Janur Mendo sudah menerjang dari samping dan Sutejo sudah dikeroyok oleh dua orang itu. Sementara itu, Kimertoloyo mengamuk, dikeroyok oleh Kiwarokpetak dan Kibakakroda, biarpun tingkat kepandayan Senopati Mataram ini lebih tinggi dari tingkat kedua orang jagawan Wirosobo itu, akan tetapi karena dikeroyok dua, keadaan mereka menjadi seimbang. Mereka bertanding dengan seru dan beberapa kali senjata mereka beradu menimbulkan percikan bunga api. Winarty sendiri sudah berhasil merobohkan seorang anak buah gerombolan, merampas goloknya dan dengan golok rampasan ini Winarty mengamuk, dikeroyok oleh keguang lorek dan kelabang belang yang dibantu oleh belasan orang anak buahnya. Tiba-tiba muncul seorang yang berpakaian ringkas dan mukanya ditutup sehelai sapu tangan merah sehingga tidak dapat dikenali karena yang tampak hanya sepasang metu yang mencorong tajam. Orang ini gerakannya gesit dan ringan sekali, bagaikan seekor burung menyambar-nyambar dan kemanapun tubuhnya menyambar dan kedua tangannya bergerak, tentu ada dua orang pengeroyok yang roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Pukulan kedua tangan orang itu sungguh hama tampuh dan dalam waktu singkat saja dia sudah merobohkan delapan orang. Kelabang lorek dan kelabang belang terkejut sekali, dan mereka menjadi gentar sehingga gerakan mereka kurang sigap. Golok di tangan Winarty menyambar dan keguang lorek berteriak keras dan roboh terpelanting dengan mandi darah yang mengucur deras dari luka parah di pundaknya yang terbacok golok. Kelabang belang terkejut dan saking jerihnya dia melompat untuk melarikan diri. Akan tetapi sial baginya, dia melompat ke dekat orang bertopeng. Merah itu dan sekali orang itu menggerakkan tangan kirinya, kelabang belang tersungkur dan terbanting ke atas tanah, tidak mampu bangkit lagi. Sementara itu, pertandingan antara Sutejo yang dikeroyok oleh bagawan Jaladara dan Tumengung Janur Mendo berlangsung seru. Akan tetapi, dua orang yang memang sudah gentar itu segera terdesak oleh sambaran sinar kain pengikat rambut biru yang bergulung-gulung itu. Ketika bagawan Jaladara dan Janur Mendo yang sudah kewalahan itu lalu nekat mengeluarkan Aji pukulan mereka yang amat ampuh, yaitu bagawan Jaladara menghantam dengan Aji Gelap Musti, sedangkan Janur Mendo menggunakan Aji Wisang Geni, Sutejo lalu menyambut pukulan mereka dengan Aji Bromo Kendali. Wu-u-u-ut, belaar akibatnya, bagawan Jaladara dan Janur Mendo terpental seperti layang-layang putus talinya. Mereka terhuyung ke belakang, kemudian mengerahkan sisa tenaganya dan menahan nyeri di dadanya untuk melompat dan melarikan diri. Melihat ini, Ki Warok Petak dan Ki Bakak Roda yang tadinya masih ramai dan seimbang mengeroyok Ki Mertoloyo, juga cepat meninggalkan lawan dan melarikan diri secepat mungkin. Sutejo tidak mengejar lawan yang sudah melarikan diri. Juga Ki Mertoloyo tidak mengejar karena puterinya sudah bebas. Dia lalu berlari menghampiri Winarti yang juga ditinggal pergi para pengeroyoknya yang tinggal beberapa orang lagi. Dia mendapatkan puterinya itu memandang ke kanan-kiri mencari-cari. Di mana dia? Ah, di mana dia tadi Winarti bicara seorang diri seperti kehilangan. Ki Mertoloyo memegang lengan puterinya dan menariknya agak menjauhi rumah yang mulai berkobar besar itu, mendekati Sutejo yang juga sudah menjauhi kobaran api yang melahap rumah yang tadinya dijadikan sarang gerombolan orang-orang Wirosobo itu. Di mana dia tadi, Bapak Winarti masih mencari-cari dengan pandang matanya. Ki Mertoloyo memandang khawatir kepada puterinya, memegang pundak puterinya dan bertanya, Winarti, siapkah yang kau cari orang bertopeng tadi? Bapak kata Winarti yang membuat Ki Mertoloyo menjadi semakin bingung. Dia tadi repot melayani pengeroyokan warok petak dan bakak roda sehingga tidak sempat menyaksikan ketika Winarti yang menghadapi pengeroyokan banyak anak buah itu dibantu oleh seorang yang bertopeng merah. Paman, tadi aku juga melihat ni Mas Winarti dibantu oleh seorang yang bertopeng, kata Sutejo yang tadi melihat ketangkasan penolong itu. Siapakah dia? Winarti tanya Ki Mertoloyo heran. Dan bagaimana engkau dapat meloloskan diri dan membakar rumah itu? Orang bertopeng itulah yang melakukan, Bapak. Tadi aku berada dalam sebuah kamar di bagian belakang rumah itu, terbelenggu kaki tanganku dan terbah di atas sebuah dipan bambu. Aku tidak mampu menggerakkan kaki tanganku. Bahkan aku tidak mampu berteriak karena mereka melibatkan kain penutup di depan mulutku. Aku mendengar akan kedatangan Bapak, akan tetapi aku tidak berdaya. Bahkan aku mendengar terjadinya perkelahian di sini. Selagi aku kebingungan, aku melihat keributan di luar kamarku. Lima orang penjaga yang berjaga di luar kamarku berkelahi dengan seseorang. Dalam waktu singkat saja kelimanya roboh dan tidak dapat bergerak lagi, kemudian muncullah dia, seorang yang mengenakan topeng merah di depan mukanya hanya tampak sepasang matanya yang mencorong. Tanpa berkata sepatah pun dia melepaskan ikatan kaki tangan dan kain yang membalut mulutku. Kemudian kami keluar dan dia membakar rumah bagian belakang itu. Aku berlari ke sini dan melihat Bapak dan kisah anak ini dikeroyok maka lalu aku terjun membantu. Aku segera diketung dan dikeroyok banyak anak buah gerombolan. Akan tetapi dia muncul lagi, mengamuk dan merobohkan banyak penjahat. Ketika para penjahat itu melarikan diri, tahu-tahu dia pun sudah menghilang, maka ku cari-cari Bapak. Bagian 34, siapakah orang itu? Dan mengapa pula dia menutupi mukanya dan menghilang setelah menolong kita? Kaki Mertoloyo berkata dengan nada menyesal. Kemudian dia teringat kepada Sutejo dan menghadapi pemuda itu sambil berkata, Kami ayah dan anak merasa beruntung sekali bahwa Gusti Allah masih memberi perlindungan kepada kami sehingga dalam keadaan yang gawat muncul Andika, orang muda, dan muncul pula orang bertopeng itu. Kalau tidak Andika yang membantu, kami sudah menderita malapetaka ketika dikeroyok di luar hutan itu. Kami amat berterima kasih kepadamu, orang muda, Winarti cepat ucapkan terima kasih kepada kisanak ini. Winarti membungkuk kepada Sutejo dan memandang pemuda itu dengan sepasang metu yang bersinar terang dan wajahnya yang cantik itu menjadi kemerahan. Kakang Mas, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu kepada kami, Arh, sudahlah, Paman dan Nimas, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Sudah semestinya dan menjadi kewajiban kita untuk saling menolong kalau menghadapi ancaman kejahatan, jawab Sutejo dengan lembut. Perkenalkan, anak Mas, aku bernama Kimartoloyo, Senopati Mataram dan ini adalah putriku yang kau tadi sudah mendengar namanya ku sebut, yaitu Inarti, ah, kiranya Paman adalah seorang Senopati Mataram? Maafkan kalau saya bersikap kurang hormat. Sudahlah, tidak perlu penghormatan itu, anak Mas. Akan tetapi siapakah anak Mas yang masih begini muda sudah memiliki kesaktian yang demikian tinggi. Ini saya bernama Sutejo, Paman, siapa gurumu? Anak Mas Sutejo guru saya adalah mendiang Bapak Bagawan Sidik Paningal, ah, Bagawan Sidik Paningal dari Gunung Kawi? Dan beliau sudah meninggal dunia. Tanya Kimartoloyo dengan kaget. Dan Andika sendiri berasal dari mana dan siapa pula orang tuamu? Anak Mas Sutejo-Sutejo menghela nafas panjang karena setiap kali ada orang bertanya tentang orang tuanya, dia merasa sedih. Saya sendiri tidak atau belum tahu siapa orang tua saya, Paman. Sejak kecil saya dipelihara oleh mendiang Bapak Guru Bagawan Sidik Paningal, hem, begitukah? Maafkan pertanyaanku tadi kalau begitu. Akan tetapi aku teringat bahwa Bagawan Sidik Paningal masih ada hubungan perguruan dengan Seng Bagawan Sindu Sakti, ketua perguruan Jatikusumo di daerah Pacitan, bukan? Tentu Andika mengenal pula Seng Puteri Wandansari yang menjadi murid perguruan itu Sutejo mengangguk. Saya sudah mendapat kehormatan bertemu dengan Gusti Puteri Wandansari, Paman, katanya merendah, tidak berani menyebut nama Wandansari dengan diajeng di depan Senopati itu. Tidak heran kalau engkau demikian dikdaya, anak Mas Sutejo. Dan agaknya engkau tadi mengenal mereka, baik Bagawan Jaladara maupun Tumung Janur Mendo, Paman Senopati Seng Bagawan Jaladara itu sebetulnya masih Paman Guru saya sendiri karena dia adalah adik seperguruan mendiang Bapak Guru, akan tetapi dia bersama Tumung Janur Mendo yang telah membunuh Bapak Guru dan Eyang Guru, eh? Akan tetapi kenapa tanya Senopati Kimertoloyo dengan kaget dan heran? Dia telah menyeleweng dari kebenaran, Paman. Dia menjadi antekadipatan Wirosobo. Karena mendiang Bapak Guru dan Eyang Guru tidak mau membantu Wirosobo, Maka dia lalu melakukan pengeroyokan sehingga Bapak Guru dan Eyang Guru terluka parah dan meninggal dunia, hem, pantas kalau begitu dia bekerja sama dengan Tumung Janur Mendo yang menjadi Senopati Wirosobo untuk membunuhku kalau aku tidak mau menaluk dan menjadi pembantu kadipatan Wirosobo, mereka itu jahat dan licik, Bapak. Sebagai Senopati, mengapa mereka menghadang dan mengeroyok kita, bukan berhadapan dalam perang sebagai watak Senopati yang gagah perkasa? Kata Winarti penasaran, kemudian ia memandang kepada Sutejo dan berkata kepada pemuda itu. Kakang Mas Sutejo dan Andika adalah seorang yang gagah perkasa dan sakti mandraguna, Kenapa Andika tidak mempergunakan kepandayanmu itu untuk mengabdi kepada Mataram Sutejo? Tersenyum mendengar ucapan itu dan tahu bahwa Putri Senopati Mataram ini memiliki watak yang gagah. Nimas Winarti, aku pasti akan mengabdikan diriku kepada Kerajaan Mataram kalau sudah selesai semua tugas yang harus kulakukan. Banyak tugas yang harus kulaksaakan, diantaranya mencari orang tuaku dan merampas kembali sebuah pusaka yang telah dirampas oleh bagawan Jaladara. Bagus! Aku akan merasa senang sekali kalau kita menjadi rekan dalam membela Kerajaan Mataram, anak Mas Sutejo. Sekarang, Andika hendak pergi ke manakah saya hendak melakukan pengejaran terhadap bagawan Jaladara untuk merampas kembali pusaka saya yang berada di tangannya, Paman Senopati. Akan tetapi, Paman berdua berada di dekat perbatasan dengan Wirosobo. Hal ini berbahaya sekali. Saya tahu betapa kejam dan jahatnya bagawan Jaladara. Belum tentu dia mau sudah begitu saja setelah gagal membunuh Paman. Saya khawatir kalau dia dan kawan-kawannya akan melakukan percobaan lagi, maka sebelum Paman meninggalkan daerah berbahaya ini biarkan saya menemani Paman, Kimertoloyo yang kebetulan memandang putrinya, melihat betapa wajah putrinya itu menjadi berseri-seri, sinar matanya menari-nari dan bibirnya terhias senyum. Merekah mendengar ucapan Sutejo ini, dan dari pandang mata putrinya itu kepada Sutejo, menatap wajah pemuda itu sedemikian rupa, dia yang sudah banyak asam garamnya dalam kehidupan ini, dapat mengerti apa yang menjadi gejolak hati putrinya. Dia tahu bahwa putrinya itu amat kagum terhadap Sutejo dan sudah jatuh hati kepadanya. Bagus sekali kalau begitu, dan terima kasih banyak, Anak Mas Sutejo. Aku sedang melaksanakan tugas dari kerajaan untuk menghubungi para demang dan lurah untuk menyusun kekuatan di sepanjang tapal batas antara Mataram dan Wirosobo. Hanya, tinggal beberapa buah dusun lagi yang harus ku datangi, dan aku gembira sekali kalau Andika mau menemani kami, Anak Mas. Mari kita melanjutkan perjalanan. Mereka bertiga lalu mencari dua ekor kuda tunggangan Kimertoloyo dan Winarti tadi, akan tetapi tidak dapat menemukan kuda-kuda itu. Agaknya kuda-kuda itu tadi ketakutan dan melarikan diri, atau mungkin juga ditunggangi para penjahat untuk melarikan diri. Terpaksa mereka berjalan kaki meninggalkan tempat itu. Matahari telah condong rendah di ufuk barat ketika mereka bertiga memasuki kademangan Wonojati. Kedemang Wonojati menyambut dengan hormat ketika mengetahui bahwa yang datang adalah seorang senopati dari Mataram. Dia menjamu tiga orang tamunya, menyediakan tiga ekor kuda untuk mereka pakai besok kalau mereka melanjutkan perjalanan dan menyediakan tiga buah kamar untuk mereka pergunakan tidur pada malam hari itu. Bahkan ketika mendengar bahwa senopati Mataram dan puterinya itu telah kehilangan kuda yang membawa kabur buntalan pakaian bekal mereka, Kedemang lalu mencarikan beberapa rangka pakaian baru untuk ayah dan puterinya itu. Tentu saja Kimertoloyo menjadi girang dan berterima kasih sekali. Setelah makan malam, Kimertoloyo mengajak Winarti dan Sutejo untuk duduk mencari hawa udara sedar di taman belakang gedung kademangan. Hawa udara malam itu memang panas. Taman itu diterangi dua lampu gantung sehingga cuaca di situ remang-remang. Hawanya pun jauh lebih sejuk dibandingkan hawa di dalam rumah yang agak panas. Anak Mas Sutejo, apakah Handika sudah menikah Kimertoloyo bertanya dengan suara ramah dan bersahabat? Belum, Paman, jawab Sutejo sejujurnya. Akan tetapi anak Mas tentu sudah mempunyai tunangan atau calon istri, bukan Sutejo tersenyum. Paman, orang seperti saya ini yang hidup sebatang kera, bagaimana ada kesempatan untuk memikirkan hal perjodohan? Saya belum mempunyai calon istri dan sama sekali belum mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri dengan perjodohan, dia mencoba untuk mengusir bayangan dua orang darah yang tampak dalam ingatannya, yaitu Puteriwan dan Sari dan Retno Susilo. Winarti yang tadinya hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, kini berkata, Kakang Mas Sutejo, bolahkah aku menanyakan sesuatu kepadamu? Sutejo menoleh kepada darah itu dan tersenyum. Tentu saja boleh, nih Mas. Engkau tidak akan marah. Sutejo merasa lucu dan tertawa. Kenapa mesti marah? Tanyakanlah saja, sedapat mungkin aku akan menjawab semua pertanyaanmu, Kakang Mas. Engkau pernah mengatakan bahwa engkau sendiri tidak tahu siapa orang tuamu karena sejak kecil engkau dipelihara oleh gurumu. Bagaimanakah ini? Apa yang terjadi dengan engkau dan orang tuamu? Mengapa engkau sampai berpisah dari mereka? Sutejo menarik napas panjang. Dia menjadi serba salah. Gadis ini dan ayahnya begitu baik kepadanya dan dia sudah terlanjur mengatakan bahwa dia tidak mengenal ayah ibunya. Kini gadis itu mengejarnya dengan pertanyaan ini, mau tidak mau terpaksa dia harus menjawab. Bagaimanapun juga, Ayah dan puterinya ini adalah orang-orang terhormat dan baik hati, maka dia pun tidak ragu lagi untuk berterus terang. Panjang ceritanya, akhirnya dia berkata, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Kimertoloyo dan Winani. Ketika aku berusia 3 tahun, agaknya aku diculik oleh seorang wanita. Guruku, Bagawan Sidik Paningal bertemu dengan wanita itu dan membebaskan aku setelah mengalahkan wanita itu. Nah, sejak itulah Bapak Bagawan Sidik Paningal memeliharaku sebagai murid dan juga sebagai anak angkat. Sejak itu, dalam usia 3 tahun, aku tinggal di Gunung Kawi bersama Bapak Bagawan, mempelajari ilmu sampai Bapak Bagawan meninggal dunia dan aku lalu pergi merantau untuk mencari orang tuaku dan merampas pusaka yang diambil oleh Paman Bagawan Jaladara. Ah, kasihan sekali engkau, kakang Mas Sutejo, kata Winarti dengan terharu. Akan tetapi, bagaimana engkau akan dapat menemukan orang tuamu kalau engkau tidak mengetahui siapa mereka memang aku tidak tahu mereka itu siapa. Mendiang Bapak Bagawan juga tidak tahu siapa dan di mana mereka berada. Habis, bagaimana engkau akan dapat mencari mereka, kakang Mas Hem, aku tahu kata Kimertoloyo. Satu-satunya jalan hanya mencari wanita yang telah menculikmu, anak Mas Sutejo. Siapakah wanita itu benar pendapat Paman? Mendiang Bapak Guru juga mengatakan demikian. Wanita itu bernama Ken Lasmi. Akan tetapi Bapak Bagawan juga tidak tahu di mana tempat tinggal wanita itu. Ken Lasmi Kimertoloyo mengingat-ingat. Menurut gurumu, berapa kira-kira usia wanita itu ketika menculikmu, anak Mas Sutejo. Menurut Mendiang Bapak Bagawan, usianya ketika itu sekitar 45 tahun. Bagaimana wajahnya? Apakah ada ciri-ciri tertentu? Bapak Guru hanya mengatakan bahwa ia seorang wanita setengah tua yang masih cantik dan galak. Ilmu kepandainya tinggi sehingga dengan susah payah baru Bapak Guru dapat mengalahkannya, Hem Ken Lasmi. Sekitar 20 tahun yang lalu, rasanya aku pernah mendengar nama itu. Pernah nama Ken Lasmi itu menggegerukan daerah Mataram Barat, seorang wanita yang gagah perkasa namun ganas dan kejam. Akan tetapi agaknya sudah belasan tahun ia tidak pernah lagi muncul di dunia ramai sehingga aku sendiri pun tidak tahu di mana ia berada sekarang, sudah mati ataukah masih hidup? Sayang sekali, Bapak tidak tahu di mana adanya wanita itu akan tetapi aku akan membantumu, Kakang Mas Sutejo. Aku akan menyelidiki dan bertanya-tanya, barangkali di kota raja ada yang tahu tentang wanita itu. Aku akan membantumu mendapatkan ayah bundamu, Kakang Mas kata Winarti penuh semangat. Terima kasih, Nimas Winarti. Engkau baik sekali, ah, aku belum melakukan apa-apa sudah kau katakan baik sedangkan engkau sudah menyelamatkan nyawa Bapak dan aku tidak mau menerima terima kasih kami. Kimertoloyo bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Harap kalian berdua bicara dulu di sini, aku ada keperluan untuk dibicarakan dengan Ki Demang setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban, bergegas dia pergi meninggalkan dua orang muda itu. Tentu saja senopati ini tidak mempunyai urusan apapun dengan Ki Demang. Dia hanya mencari alasan untuk meninggalkan puterinya berdua dengan Sutejo, memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk bicara empat metu saja. Dia tadi sudah melihat dan mendengar sikap dan kata-kata Winarti yang jelas menyuarakan isi hatinya untuk membantu pemuda itu. Tentu saja Ki Demang menyambutnya ketika senopati itu mengajak Ki Demang bercakap-cakap di pendopong. Perbuatan Kimertoloyo yang meninggalkan mereka berdua saja di taman itu mendatangkan suasana yang membuat dua orang muda itu tersipu dan salah tingkah. Mendadak saja Winarti kehilangan kelancaran bicaranya dan ia hanya menundukan mukanya yang berubah kemerahan, tanpa disadarinya jari tangannya menggurat-gurat papan bangku yang didudukinya dan kadang saja matanya mencuri pandang mengerling ke arah Sutejo. Pemuda itu sendiri juga tiba-tiba merasa canggung dan malu. Dia, seolah kehadisan bahan untuk bicara, dan tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Apalagi ketika melihat gadis itu menundukan kepala menyembunyikan muka dan tampak betapa mulut gadis itu tersenyum malu-malu, dia menjadi lebih tegang dan serba salah sehingga tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Sutejo juga menunduk dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kakang Mas Sutejo, setelah berdiam diri sampai lama, akhirnya Winarti yang mendahului membuka mulut memanggil dengan suara lirih setengah berbisik. Sutejo bagaikan ditarik kembali ke alam kasunyatan setelah tadi pikirannya mengambang dan terapung tak tentu tujuan. Ya, ada apakah, Nimas tanyanya seperti orang terkejut. Dia mengangkat muka dan melihat betapa gadis itu sudah memandang kepadanya dengan matanya yang bening. Sesaat dua pasang mete saling tatap, bertaut dan Sutejo yang lebih dulu menundukan pandang matanya. Dia melibat sesuatu yang aneh terpancar keluar dari sepasang mete bening itu, yang membuat dia tidak berani menentang langsung lebih lama lagi. Kakang Mas, kenapa engkau sejak tadi berdiam saja? Setelah bapak pergi meninggalkan kita, mendadak percakapan kita terhenti dan engkau diam seribu bahasa mendengar teguran itu, Sutejo menjadi bingung, akan tetapi dia memaksa diri menjawab juga agak gagap. Aku, aku kehabisan bahan pembicaraan, Nimas, semua tentang diriku telah habisku ceritakan. Aku bahkan menanti engkau untuk bicara. Ceritakanlah tentang dirimu din keluargamu, Nimas, kedua orang muda itu mendapatkan kembali ketenangan mereka dan dapat saling pandang dengan sinar mete wajar. Winarti tersenyum. Manis sekali kalau ia tersenyum, timbul lesung pipit-pipit kirinya dan ketika ia tersenyum, sepasang mete bintangnya ikut pula tersenyum. Ah, tidak ada sesuatu yang menarik tentang diriku dan keluarga bapakku, Kakang Mas. Ayah dan ibuku hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu aku. Selah kecil aku telah digembleng oleh ayah dalam walahkanuragan walaupun aku seorang wanita. Sejak aku lahir, ayah telah menjadi seorang senopati Mataram. Ayah seorang senopati yang setia dan dia amat mengagumi dan berbakti kepada Kanjeng Gusti Sultan Agung yang arif bicaksana. Beliau amat percaya kepada bapak dan sekarang pun kami sedang melakukan tugas perjalanan atas perintah beliau. Hanya itulah yang dapat ku ceritakan tentang keluarga kami. Tidak ada yang menarik, bukan Sutejo teringat kepada Puteri Wandansari, Puteri Sultan Agung. Maka dia lalu memancing kepada Winarti agar gadis itu suka bicara tentang keluarga Sultan Agung. Nimas Winarti, sebagai Puteri Senopati yang dipercaya, tentu engkau memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kanjeng Gusti Sultan, bukan? Ceritakanlah tentang keluarga Agung itu. Apakah engkau juga mengenal Puteri Wandansari yang menjadi murid perguruan Jatikusumo itu aja Winarti berseri dan ia mengangguk bangga? Tentu saja aku mengenal baik keluarga kerajaan, terutama sekali Puteri Wandansari. Ia seorang puteri yang cantik jelita dan memiliki kesaktian tinggi. Sungguh ia pantas menjadi Puteri Kanjeng Gusti Sultan yang sakti Mandraguna, siapakah yang menjadi calon mantu Seng Prabu, Nimas? Tentu dia seorang yang berkedudukan tinggi pula, tanya Sutejo dengan suara yang tampaknya sambil lalu, padahal dengan hati berdebar dia menantikan jawabannya. Calon mantu Seng Prabu. Kau maksudkan calon suami Seng Puteri Sutejo mengangguk tanpa menjawab karena merasa jantungnya berdebar tegang. Sepanjang pengetahuanku, Seng Puteri belum mempunyai calon suami, belum bertunangan. Kalau hal itu terjadi, tentu kami semua mendengar dan mengetahuinya, aneh sekali. Sutejo merasa betapa hatinya lega, seolah-olah ada ganjalan yang disinkirkan dari lubuk hatinya. Dia merasa heran sendiri kepada hati dan perasaannya. Mengapa dia merasakan demikian? Mengapa dia mengharapkan Seng Puteri itu masih bebas, belum memiliki tambatan hati? Ah, diam-diam hatinya masih mengharapkan jatuhnya bulan ke pangkuannya. Betapa bodohnya! Harapan yang terlalu muluk, mengapung diawang-awang. Keinginan yang tak mungkin terpenuhi, cita-cita yang rapuh dan tidak berlandaskan dasar yang kuat. Dia seorang laki-laki biasa, rakyat kecil, bahkan tidak diketahui keturunan siapa, merindukan Puteri Seng Prabu yang begitu tinggi kedudukannya. Sebuah tangan yang berkulit halus dan hangat menyentuh lengannya. Dia terkejut dan ketika memandang, ternyata yang menyentuh lengannya itu adalah tangan kanan Winarti. Kakang Mas Sutejo, engkau melamun lagi bisik gadis itu tanpa melepaskan jari-jari tangannya dari atas lengan Sutejo. Dan wajahmu tampak begitu sedih. Kakang Mas, apakah engkau teringat akan ayah ibumu? Aku, aku kasihan kepadamu, Kakang Mas. Aku akan membantumu. Mari kita pergi mencari ayah ibumu itu, aku akan membantumu sampai engkau dapat menemukan mereka. Suara itu menggetar penuh perasaan. Sutejo menatap wajah gadis itu yang menggeser duduknya dekat dengannya dan dia terkejut. Wajah gadis itu. Metu dan mulut itu. Seolah begitu terbuka memperlihatkan. Isi hatinya. Gadis itu mencintanya. Hal ini dia rasakan benar dan Sutejo lalu bangkit berdiri, melangkah mundur. Terima kasih atas kebaikan Muni Mas Winarti. Maafkan aku, kepalaku terasa pening. Aku permisi hendak mengasol lebih dulu, tanpa menanti jawaban. Dia lalu meninggalkan gadis itu, keluar dari taman menuju ke rumah dan langsung dia pergi ke kamar yang disediakan untuknya, lalu merebahkan diri di atas pembaringan dan termenung. Wajah beberapa orang wanita berganti-ganti terbayang dalam benaknya. Wajah Sarminten, ledek genit yang pernah merayunya dan ketika ditolaknya dan suami Sarminten datang, ledek itu berbalik menuduh dia hendak memperkosanya. Sungguh wanita yang berbahaya seperti ular kepala dua yang berbisa. Kemudian terbayang wajah Retno Susilo dan tanpa disadari wajah Sutejo membayangkan senyuman. Perasaan hatinya selalu merasa gembira kalau dia teringat akan Retno Susilo, gadis yang amat lincah lenaka, juga gagah perkasa itu. Pikirannya melayang-layang mengenangkan semua pengalamannya dengan Retno Susilo, semenjak gadis itu menyamar sebagai Joko Susilo sampai ia membuka penyamarannya. Ada penyesalan timbul di dalam hatinya mengingat betapa dia meninggalkan Retno Susilo menangis sedih karena gadis itu tidak dia perbulahkan untuk ikut merantau bersama dia. Setelah agak lama mengenang dan membayangkan Retno Susilo, bayangan itu terganti lagi dengan wajah puteri Wan dan Sari. Sutejo menghela nafas berulang kali ketika dia membayangkan seng puteri itu. Betapa cantik jelitanya. Betapa gagah perkasanya. Betapa anggun dan agung sikapnya. Dan dia jatuh cinta. Cinta setihap. Bertepuk sebelah tangan. Mana mungkin seorang puteri bangsawan besar seperti Seng puteri Wan dan Sari akan sudi menerima uluran cintanya? Mana mungkin seekor cenderawasih yang indah sudi menanggapi cumbu rayu seekor itik yang buruk dan kotor? Sutejo mengeluh dalam hlaan nafasnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan bayangan puteri Wan dan Sari. Kemudian dia teringat kepada Jayanti, puteri Joyo Sudiro pendekar dari kediri yang gagah itu Jayanti. Gadis yang cantik manis dan juga gagah. Teringat dia betapa Joyo Sudiro hendak menjodohkan dia dengan Jayanti dan agaknya gadis itu pun setuju. Akan tetapi penawaran perjodohan itu terpaksa ditolaknya dengan halus. Dia kagum dan suka kepada Jayanti, akan tetapi dia tidak mencintanya dan pula, pada waktu itu dia sama sekali tidak mempunyai niat untuk mengikatkan diri dengan perjodohan. Kemudian bayangan Jayanti menghilang dan muncullah bayangan Sumarni, gadis dusun yang hampir saja membuat dia terhuyung mempertahankan diri dari godaan suara iblis yang memujuknya agar dia menggauli gadis yang ditolongnya itu. Gadis yang telah menjadi korban rayuan seorang pemuda bernama Permadi yang telah menodainya kemudian meninggalkannya pergi begitu saja. Kalau dia bertemu dengan Permadi kelak tentu akan dihajarnya pemuda itu dan dipaksanya untuk pergi menemui Sumarni. Bayangan Sumarni menghilang dan muncullah bayangan Winarti, gadis terakhir yang terlibat dalam hidupnya. Gadis gagah perkasa yang agaknya juga menaruh hati kepadanya. Mengapa dalam hidupnya demikian banyak wanita terlibat dengannya? Akan tetapi semua bayangan itu lenyap dan tinggal bayangan dan wajah yang selalu terbayang dalam benaknya silih berganti, yaitu bayangan wajah Puteri Wandan Sari dan bayangan wajah Retno Susilo. Akhirnya dia pun tertidur pulas dan bermimpi tentang Puteri Wandan Sari dan Retno Susilo. Winarti gelisah di dalam kamarnya. Ia tidak dapat tidur. Bayangan Sutejo terus menggodanya. Beberapa kali ia bangkit duduk, kadang berjalan-jalan hilir mudik di dalam kamarnya berputar-putar, lalu duduk dan rebah kembali. Miring kesana miring kesini, akan tetapi matanya tidak mau juga terpejam. Ia menyadari benar bahwa ia telah jatuh cinta kepada Sutejo, pemuda yang amat mendatangkan kekaguman dalam hatinya itu. Selama hidupnya belum pernah ia merasakan hal seperti ini. Ia ingin terus berdekatan dengan Sutejo, ingin terus mendampinginya, membela dan dibelanya. Ingin bersama Sutejo menghadapi semua musuhnya. Cinta memang aneh. Permainannya adalah tawa dan tangis. Hati yang sedang dilanda cinta mudah tertawa gembira dan mudah berubah menjadi tangis sedih. Mudah puas dan mudah kecewa. Cinta membubungkan cita-cita seperti gelembung sabon penuh udara, membubung ke angkasa. Namun betapa mudahnya gelembung itu meletus dan sirna. Cinta seperti membangun istana di awang-awang, mudah lenyap terbawa angin. Demikianlah sifat cinta asmara, yang berdasarkan nafsu berahi. Segala macam nafsu merupakan mimpi yang amat indah, yang lenyap begitu kita tersadar. Akan tetapi, rasanya hidup ini hampa dan kurang berarti tanpa adanya pengalaman cinta asmara. Setiap orang pasti sesekali waktu akan mengalaminya dan menjadi korban permainannya. Diombang-ambingkan antara senang dan susah oleh ulah cinta asmara. Terima kasih telah menonton!